Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dimana kali ini saya ingin membahas babakan islam Babakan muslim Mungkin saat ini sudah banyak yang tau ya Islam termasuk salah satu golongan agama terbesar di dunia Nah setelah agama Kristen lalu setelah agama Kristen diduduki agama Islam Dimana jumlah orang Islam juga sudah cukup banyak ya Walaupun orang Kristen jauh lebih banyak tapi orang Islam juga sudah mulai cukup banyak Lalu kalian bila mana punya agama Islam apakah kalian tau Seperti apa sih ajaran Islam itu Dan saat ini saya mau beritahu Ada empat dasar pokok ajaran Islam Dimana din asalam Islam itu pembawa kedamaian Jadi anda orang Islam harus bisa membuktikan kepada orang-orang bahwasannya Islam adalah agama yang cinta damai dan cinta kasih Dimana Islam yang benar itu seperti ujar Rasulullah SAW Dimana Rasulullah SAW menjawab dalam hades riwayat muslim Islam adalah engkau bersahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan dan melaksanakan haji keba'itullah Jika engkau mampu melaksanakannya Sesuai dalam hades riwayat muslim Dimana sangat jelas dalam hades riwayat muslim ini Sudah menerangkan Islam yang sebenarnya Dimana Islam itu bahwasannya anda bersahadat Mengucapkan syahadat Dimana syahadat itu yang isinya suatu pernyataan Yang timbul dari hati anda Bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah Dan anda pun bersaksi Bahwasannya Muhammad SAW adalah nabi utusan Allah Dan dalam hades ini juga sangat jelas Bahwasannya bila mana engkau Islam Engkau diwajibkan menegakkan sholat Sholat harus ditegakkan Bagaikan tiang-tiang Jadi sholat itu ditegakkan Kata ditegakkan itu berarti didirikan Seperti tiang-tiang Itu tandanya apa? Sholat anda adalah tiang-tiang atau fondasi dalam kehidupan anda Dan sudah sangat jelas juga Bahwasannya anda diwajibkan Menunaikan zakat Karena dengan anda berzakat Maka anda akan dilimpahkan lagi hartanya Dan anda diwajibkan pula untuk berpuasa Ramadan Dimana puasa Ramadan adalah puasa yang wajib bagi umat muslim Dimana bulan Ramadan adalah bulan kebesaran umat Islam Dan bulan kejayaan umat Islam Dan jangan lupa untuk menunaikan haji ke Baitullah Dimana itu Baitullah Yaitu ada di Mekah Jika engkau mampu saja Jadi khusus untuk melaksanakan haji ini ya Ini khusus bagi orang yang mampu saja Karena kan transportnya juga mahal Naik pesawat lagi Dan dimana terdapat empat pokok aspek dalam Islam itu sendiri Kamu yang belum tahu akan saya kasih tahu Empat pokok dasar aspek Islam Yaitu ada Akidah Ibadah Akhlak Dan muamalah Apakah kalian sudah paham Apa itu akidah Apa itu ibadah Apa itu akhlak Dan apa itu muamalah Kalau anda belum tahu Saya kasih tahu juga Akidah Akidah adalah suatu pokok atau dasar Kayakinan Yang harus dipegang Oleh orang yang meyakininya Contohnya akidah itu seperti apa Seperti tawhid Tawhid itu termasuk Dalam golongan akidah Anda mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Anda esahkan dia Bahwa sana anda yakin Tidak ada Tuhan selain Allah Jadi anda benar-benar berpegang teguh Pada keyakinan itu Bahwasanya Allah adalah satu-satunya Dan nama Allah adalah satu-satunya Jadi benar-benar anda pegang Itu termasuk ke dalam tawhid Pengesahan atau penunggalan Allah Dimana tawhid itu sendiri Termasuk ke dalam golongan akidah Dimana akidah adalah suatu keyakinan Yang harus dipegang orang yang meyakininya Bila mana engkau yakin Allah itu tunggal Allah itu esah Harus benar-benar engkau pegang keyakinan itu Itu adalah akidah Yang kedua adalah ibadah Ibadah adalah suatu penghambaan Dimana kita manusia Menghambakan diri kita kepada Allah Dengan menjalankan segala perintahnya Dan segala anjurannya Dan kita menjauhi segala larangan-larangan yang Allah berikan Dan semuanya itu Dan semuanya itu kita lakukan Semata-mata hanya untuk Allah Jadi segala yang kita lakukan Seturut perintah Allah Dan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah ibadah Lalu yang ketiga Ahlak Ahlak adalah tabiat seseorang Dimana jiwanya sudah terlatih Sehingga orang itu Dalam keadaan apapun Tanggapan apapun Refleknya Dia akan memberikan suatu Suatu refleks Atau suatu spontanitas Suatu perbuatan Yang terpuji Dimana ahlak ini sendiri Meliputi ucapan Perbuatan Tindak tanduk kita Yang kita miliki Dimana ahlak orang Islam Yang benar Dia seturut dengan ahlak Rasulullah Salahi alaih wasalam Dimana Rasulullah itu sendiri Memiliki ahlak yang sangat terpuji dan mulia Dan Rasulullah itu sendiri Sudah memberikan banyak sekali Teladan bagi umatnya Lalu yang terakhir adalah Mu'amalah Mu'amalah ini sendiri adalah Kegiatan untuk mengatur hubungan Sesama manusia Sesama manusia Dimana kita Menjalankan kehidupan Sehari-hari kita Seturut dengan tata cara Kehidupan bermasyarakat Jadi mu'amalah ini Adalah suatu hubungan Antara kita dengan manusia yang lain Supaya kita dapat menjalankan Kehidupan kita Mengatur semuanya Sesuai dengan aturan masyarakat Itu kilasan mengenai Empat pokok Dalam ajaran Islam Yaitu ada akidah Ada ibadah Ada ahlak Dan ada mu'amalah Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe channel ini Dukung terus channel ini Dengan komen Di bawah Sebanyak-banyaknya Terima kasih telah menonton